Menteri Perdagangan RI Zulkifih Hasan bersama Desirat Nasari membagi-bagikan beras stabilisasi pasokan dan harga bagan atau SPHB untuk masyarakat dalam kegiatan gerakan bagan murah di Provinsi Jambi. Sesuai introsi Presiden Joko Widodo, total ada 21,5 juta orang se-Indonesia termasuk di Jambi yang mendapatkan beras sosial ini. Menteri Perdagangan mengatakan, pembagian beras SPHB yang dilakukan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi itu, juga dalam rangka membuka gerakan panggil murah untuk masyarakat. Dalam gerakan tersebut, masyarakat bisa membeli beras sesuai harga ECR tertinggi melalui stok yang disediakan bulong. Beras murah ini juga tersedia di setiap pasar dalam upaya untuk menyestabilkan harga beras di pasaran. Terkait harga beras yang belakangan, bergejolah Menteri Perdagangan mengklaim saat ini harganya mulai turun. Pemerintahkan terus berusaha menurunkan harga beras agar tidak membebani masyarakat. Setiap hari, berdasarkan instruksi Presiden, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kementerian Perdagangan, terus menggulirkan gerakan pangan murah untuk menjamin ketersediaan dan harga beras yang terjangkau untuk masyarakat. Kita bagi beras sosial dari Presiden, ya sebanyak untuk 21 setelah juta orang. Harus yang Oktober, dimajukan September, tadi sudah dibagi. Kemudian yang kedua, saya berperdagangan Bapak Nasional, Bulog, gerakan pangan murah tadi di situ. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun ingin beli beras, harga IT beri beras dari Bulog. Setiap pasar ada, di pasar manapun ada, harganya paling mahal 11.001 kilo. Itu yang kita lakukan. Yang ketiga, bantu UMKM belanja. Jadi kalau ada pameran, kita belanja. Kalau cuma lihat-lihat, marah dia. Ini Menteri jauh-jauh dari Jakarta, nggak beli, nggak belanja. Jadi kita belanja, rata-rata 200 ribu belanja. Seneng, UMKM kalau dibelanjain Menteri Perdagangan, seneng. Mudah-mudahan dagangannya tambah laris. Oke, Pak? Keras hari ini gimana, Pak? Keras, memang naik terus, tapi sudah tidak naik lagi. Hanya sekarang kita berusaha untuk menurunkan. Ya, udah. Dalam gerakan pangan murah di Provinsi Jambi, yang disenggerakan di area Jambi Business Center, Menteri Perdagangan Sulki Prihasan membagikan bantuan beras SPHP 5 kg sebanyak 500 karung untuk masyarakat. Selain itu, Menteri Perdagangan juga memberikan bantuan pangan berupa beras untuk 50 keluarga menerima manfaat yang masih-masih mendapatkan 10 kg beras. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Terima kasih telah menonton!